Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terjumpa kembali bersama channel Sandi Kok Channel yang berisi tentang hiburan, tip dan tutorial Kali ini saya akan membagikan untuk teman-teman pemula Ada beberapa menu atau tombol ini yang perlu teman-teman ketahui Karena sangat penting sekali Saya memakai seri kokpe A600 Apabila teman-teman di rumah Ada seri kok selain P600, P300 maupun P700 Bisa nanti teman-teman ikuti tutorial ini ya Ini khusus untuk pemula Kalau teman-teman sudah tahu Saya minta maaf bila nanti penjelasan saya ini Kurang pas ya Saya minta maaf untuk teman-teman yang sudah Mengerti fungsi-fungsi tombol seri kok ini Kemarin saya sudah mengupload dan ini Untuk pemula juga ya Untuk yang pertama Bagaimana cara merubah Tulisan ini ya teman-teman ya Ini kan ada tulisan seperti ini Bila teman-teman mau merubahnya Saya akan contohkan Silahkan teman-teman klik factory Setelah itu Klik Tanda anak-anak ini Ini ada tulisan Favorit Kita tekan Teman-teman pilih Sekiranya yang mau di Ubah Untuk nama Favoritnya Saya contohkan yang ini Yang nomor 10 ini Kita clear Silahkan teman-teman ketik Oke saya akan coba Seperti ini saja Langsung kita pilih oke Oke lagi Ini ya teman-teman ya Nah silahkan dilihat Itu cara merubah Nama di favorit ya Untuk yang kedua Merubah Warna layar ini ya teman-teman ya Nah caranya Kita Klik global Setelah itu Pilih global Setelah itu pilih menu Pilih yang Paling atas General control ya Silahkan teman-teman pilih Interface Ini cara merubah Tampilan Atau warna layar Di keyboard kita Kita klik Untuk memilihnya Teman-teman memakai Tempo Silahkan dilihat Untuk yang ketiga Bagaimana cara Kalau kita tekan Nanti otomatis Voice-nya Akan terpindah-pindah Seandainya Kita tekan seperti ini Kita pilih lagi ini Nanti otomatis disini Berpindah-pindah Caranya sebagai berikut Kita klik lagi Global Ini di bawah ada Style Dan perform Kita Klik saja Sampai muncul Tanda merah Setelah itu Save Kita exit Oke Silahkan dilihat Otomatis ya teman-teman Untuk yang keempat Adalah Bagaimana Cara Menormalkan Untuk split point kita Yang disini Kadang ada Ini ya Kita normalkan Di Di note B ini ya Silahkan teman-teman Pilih split Disini Klik Teman-teman Pilih C4 Bagaimana dilihat Sudah normal Ini untuk Melodi kita Ini untuk Code kita Oke Untuk yang Kelima Bagaimanakah Cara Menyetting Steel kita Seperti Contoh Bila Suaranya Kurang Atau Kebesaran Caranya Teman-teman Pilih Dulu Untuk Steelnya Terserah Terserah ya Teman-teman Pilih ya Sekiranya Kecil Atau Kurang Pas Untuk Teman-teman Oke Kita Klik Ini Aja Saya Pilih Ini Saja Setelah Itu Exit Tekan Menu Terus Mixer Kalau Tampilan Seperti Ini Silahkan Track Select Ini Ditekan Ini Perkusi Kita Maksudnya Gendang Kita Ini Drum Bass Disini Bila Teman-teman Kurang Enak Untuk Gendang Disini Silahkan Disetel Sesuai Selera Teman-teman Untuk Bass Bass Bila Kurang Besar Silahkan Disetel Ataupun Kebesaran Silahkan Dikecilkan Ini Piano Rhythm Untuk Volume Ini Usahakan Standarnya 100 Bila Kebesaran Bisa Kita Kecilkan Tapi Jangan Kita Besarkan 100 Lebih Oke Itu Lima Cara Pengoperasian PA 600 PA 700 Dan PA 300 Semoga Bermanfaat Bagi Teman-teman Yang Belum Berteman Dengan Channel Sandikop Silahkan Berteman Dengan Cara Subscribe Like Serta Bagikan Video Ini Untuk Teman-teman Pemula Yang Membutuhkan Silahkan Berkomentar Di bawah Video Ini Bila Bila Ada Pertanyaan Untuk Teman-teman Pemula Semoga Teman-teman Semangat Dalam Mempelajari Seri KOP PA600 Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kom Dit Rel hometown Dan L Dor KW Vet Terima kasih telah menonton!